Hai jenis sayuran Jepang panen yang mudah ditanam tentu sangat menarik dilakukan di rumah Apalagi berbagai sayuran tersebut nantinya bisa digunakan untuk konsumsi harian setelah panen Selain untuk mengisi waktu di rumah saja, menanam sayuran membuatmu tidak perlu lepot-lepot lagi ke pasar untuk membelinya Sayuran merupakan makanan yang mengandung banyak nutrisi untuk kesehatan Namun, mengolah sayuran jadi masakan setiap harinya kadang cukup merepotkan Pasalnya, kamu harus bolak-balik ke pasar untuk mendapatkan sayuran yang segar Jenis sayuran cepat panen yang mudah ditanam di rumah bisa menjadi solusinya Agar kamu tidak perlu repot-repot lagi mendapatkan sayuran organik ke pasar Kamu bisa menanamnya sendiri di rumah Apalagi, menanamnya pun tidak begitu sulit Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini 5 jenis sayuran cepat panen yang mudah ditanam di rumah 1. Bayam Jenis sayuran cepat panen yang mudah ditanam pertama adalah bayam Tanaman bayam memiliki waktu yang relatif singkat untuk tumbuh dan dapat dipanen Yaitu sekitar 1-1,5 bulan Bayam sendiri dapat ditanam sepanjang tahun Baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi Yang juga area kebun atau pekarangan rumah Waktu penanaman yang baik adalah saat awal musim hujan atau awal musim kemarau Jenis sayuran ini bisa tumbuh optimal kalau terkena paparan cahaya matahari yang cukup Dan tidak boleh lebih dari 7 jam dalam sehari Kamu juga harus memperhatikan cara menyiram tanaman bayam Yang ini 2 kali sehari Pada masa kecambah Dan 1 kali sehari sampai tumbuh dewasa 2. Kangkung Kangkung merupakan jenis sayuran cepat panen yang mudah ditanam berikutnya Kangkung juga menjadi salah satu tanaman dengan usia panen yang cukup singkat Yaitu sekitar 30-40 hari Kangkung sendiri tergolong pada jenis tumbuhan yang mudah tumbuh di berbagai musim Kamu hanya perlu menyebar bibit kangkung pada media tanam yang sudah digemburkan Kemudian ikuti proses pemupukan, penyiraman, dan perawatan pemberantasan gulmang Selain itu, tanaman ini juga dapat hidup di lahan yang sempit dengan menggunakan sistem hidroponik 3. Selada Jenis sayuran cepat panen yang mudah ditanam di rumah selanjutnya adalah selada Masa panen yang umum ada pada tanaman selada hidroponik Dan selada di lahan berpisar antara 2-3 bulan Dihitung setelah persemayan Cara menanamnya yakni siapkan bibit selada, media tanam, serta pupuk Usahakan gunakan pot tanaman yang sudah dilubangi bagian bawahnya Agar selada tumbuh subut Selanjutnya, lakukan penyeraman 2 kali sehari Tanaman ini dapat tumbuh dengan cepat Terutama saat musim hujan atau cuaca yang dingin Selada sendiri cocok ditanam bersamaan dengan wortel 4. Sawi hijau Sawi hijau juga merupakan jenis sayuran cepat panen yang mudah ditanam Umur panen sawi paling lama adalah 70 hari dan paling pendek adalah 40 hari Sebelum memanen, perlu dilihat terlebih dahulu fisik tanaman Seperti warna, bentuk, dan ukuran daun Kemampuan tumbuh dari tanaman ini cukup mudah Asalkan ketersediaan air terpenuh Sawi hijau juga tetap harus memperoleh sinar matahari yang cukup untuk tumbuh Cukup siapkan bibit, media tanam, dan pupuk Maka kamu bisa segera panen dalam kurun waktu yang telah disebutkan 5. Mentimun Jenis sayuran cepat panen yang mudah ditanam selanjutnya adalah mentimun Mentimun tergolong tanaman sayuran buah berumur pendek Sayuran ini mulai dapat dipanen pada umur 35 hari setelah penanaman Buah yang siap dipetik berwarna hijau pudar keputih-putihan Panen ini dapat dilakukan dengan interval 2-3 hari Hingga 15 kali panen Nah, itu tadi Jenis sayuran cepat panen yang mudah ditanam di rumah Apakah kamu tahu jenis sayuran cepat panen lainnya? Ketikkan di kolom komentar ya Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga channel ini ke semua media sosial kamu Terima kasih telah menonton!